Video viral intel polisi diintimidasi sekelompok pria, disebut Ferdi Sambo. Video yang memperlihatkan sekelompok pemuda mengintimidasi seorang pria viral di media sosial. Diduga, pria yang diintimidasi itu ialah anggota kepolisian sektor Polsek Jatinegara, Jakarta Timur. Dari narasi yang beredar, pria diduga polisi itu diintimidasi lantaran mengawasi kelompok pemuda yang hendak berdemo. Dari video yang beredar, yang diduga polisi itu mengenakan pakaian belang-belang. Namun wajahnya tak terlihat seluruhnya lantaran mengenakan masker. Ia terdengar menanyakan di mana kunci motornya yang diduga diambil oleh sekelompok pria. Saat ditanya, sekelompok pria yang ada di sampingnya hanya tertawa. Dari keterangan video dituliskan bahwa pria diduga polisi ini mengawasi kelompok pemuda itu saat hendak melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Saat dikonfirmasi pada Kamis 15 September 2022, Kepala Polsek Jatinegara Kompol Entong Raharja membenarkan kejadian itu. Dikatakannya, bahwa pria yang menjadi sasaran intimidasi itu merupakan anggotanya. Pria tersebut adalah Brip KD yang bertugas di unit Intel. Entong menyebut, jajaran unit reserse kriminal Polsek Jatinegara sedang menyelidiki kasus itu seusai Brip KD melaporkan intimidasi yang ia dapatkan. Terima kasih telah menonton. Ini kan lokasinya ya? Lokasinya apa? Saya warga sini. Iya, Bapak ngerusain. Saya panggil Saton ya? Ya udah, panggil aja gak apa-apa. Iya, jangan duang tangan. Panggil dulu kenipa Bapak. Panggil dulu kenipa Bapak sini. Tunggu-tunggu, gue video-in. Ini ada yang ada orang yang menjaga Hai pemisah selipopo TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya